Ya kembali lagi bersama Agus Imadharma YouTube channel disini Nah di konten kali ini saya akan kembali Ya mereview tempat kuliner baru Ya seperti biasa ya teman-teman ya Kalau saya setiap lunch saya selalu sekalian review ya tempat kuliner Kali ini yang ada di kota Bogor Jadi ini tempat kulinernya yaudah cukup legendaris teman-teman di Bogor Jadi belum ke Bogor kalau belum wisata kuliner ke tempat ini Ya oke ikuti terus videonya Abis keluar tol ya langsung ke kanan teman-teman Nah pastinya sudah lewat buku Kujang Samprader Samprader Nah sampai guys oke sekarang udah tau ya Mie ayam baso gaya tunggal teman-teman Nah ini tempat ini sangat legendaris nih di kota Bogor teman-teman Oke yuk Nah guys ini ya Mie baso ayam jamur gaya tunggal Jadi ini berdirinya kurang lebih udah 60 tahun yang lalu guys ya Udah cukup lama Jadi kalau teman-teman belum ke Bogor Kalau belum wisata kuliner ke gaya tunggal Oke guys sekarang kita mau review dulu ke dalam Oke yuk Nah guys ini disini ya Mie baso ayam jamur gaya tunggal ini Ini daftar menunya ini nih guys Ada mie, ada bihun, ada kue tiaw, ada nasi tim Ya ada pangsit goreng juga Ya oke guys Ya sekarang kita mau panggil pelayannya Nah mas pesen dong mas Nah disini menu andalannya apa aja mas Mie baso ayam jamur Boleh itu ya Terus sama apa lagi Masakannya yang paling Mie baso ayam jamur Favoritnya Favoritnya Terus ada es sanghai katanya Sanghai juga ada ayam Oh boleh es sanghainya Terus sama ada baso Apa ada baso goreng ya Oh ya udah menu andalannya aja boleh deh Saya pesen ya Oke Nah guys jadi disini ada menu andalannya guys Jadi ada mie baso ayam jamur Terus ada es sanghai juga Jadi kita mau coba nih Oke Sampai jumpa ya oke guys mie basonya udah datang jadi kita mau review rasanya gimana dan ini saya juga pesen tau baso tau baso guys mantep kan guys terus ini mie nya mantep guys kita langsung cobain nanti seperti biasa setelah saya chip nanti saya kasih scoring berdasarkan dirasanya ya guys oke jadi sebelum pake saus sebelum pake sambel kita cobain aslinya dulu guys makan guys mantep guys mie nya berasa jadi katanya guys mie baso ini mie resto ini jadi itu gak sudah berdiri sejak 60 tahun yang lagi jadi mie baso resto yang legendaris di kota Bogor guys sekarang kita cobain kuahnya guys ini kalau buat temen-temen yang kuahnya gak suka terlalu banyak apa micin ya sasa atau pun garam ini rekomendasi banget guys mie nya guys enak guys ini untuk mie basonya saya kasih skor 9 guys ya kerasi ridah saya seperti biasa guys ya sekarang kita coba minyak tau basonya guys tau basonya guys tau basonya guys kita cobain guys mancok guys mancok guys jadi kalau buat temen-temen yang suka kulineran terutama ke wilayah Bogor ini sangat rekomendasi guys enak guys jadi aksesnya gampang guys ya di jalan insinyur Haji Juanda Bogor nomornya 94 guys ya ya jadi ini yang saya pesen ini menu andalan di resto ini di gaya tunggal ini jadi mie baso ayam jamur ya udah plus basonya terus tau baso ya plus es sangkai ya ini kalau untuk tau basonya sih 9 guys 9 guys untuk bawah basonya 9 untuk mie baso ayam jamurnya 9 juga guys nah sekarang kita mau coba basonya nih basonya guys basonya guys basonya enak basonya enak 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 kalau belum mampir ke gaya tunggal ini guys resto ini belum mampir guys nah sekarang kita coba es sangkainya guys katanya es sangkainya ini ciri khas dari sini nih dari restonya ini ini harusnya tadi lahanan nih guys cuman dia udah sajikan di depan guys bener guys ini ini mantep kita cobain ininya guys cincau hitamnya guys enak guys enak guys ini es sangkainya saya kasih skor 10 guys excellent nah kalau 10 itu excellent oke kalau 9 itu perfect menurut kasih saya oke guys sekarang kita lanjut makan mie nya dulu guys baso habis mie baso langsung penutupnya es sangkainya guys ini mie nya hmm nyerep bumbunya nyerep ke dalam mie nya guys ya enak guys terus dipadu dengan ayam ayam ya daging ayam dipotong-potong kecil guys ya daging ayamnya dipotong-potong kecil ya terus dikasih jamur wah jamurnya juga enak nih gurih jadi saran saya kalau makan di Gaya Tunggal teman-teman kalau versi saya ya gak tau kalau teman-teman ya kalau versi saya itu langsung di jadi dia aduk semua lihat semua bumbu-bumbunya meresap ke dagingnya karena kalau menurut saya pribadi kalau teman-teman gak aduk sudah teman-teman coba dicip untuk daging ayamnya itu terasa hambar guys ya karena ini cocoknya di aduk dengan mie nya biar tercampur dengan jamurnya guys terus lihat jadi guys kalau di Bogor itu tempat bisa tekulin nya itu banyak ya nah nanti ikutin aja review saya yang berikutnya ya kalau pada saat wisata kuliner di Bogor habis sesi ini guys ya nanti saya akan tunjukkan tempat-tempat wisata kuliner yang di Bogor yang paling ciri khas di Bogor teman-teman mungkin kan teman-teman bingung ya udah di Bogor nih ciri khas kulinernya apa ya nah nanti teman-teman ikutin aja konten-konten saya ya mengenai wisata kuliner di Bogor jadi kalau disini guys dateng ke restoran ini teman-teman langsung duduk di setiap mejanya nanti kalau nggak ada menunya ya tinggal panggil pelayannya nanti pelayan akan bawain ini daftar menu sama ini buat tulis-tulis sama kulpen guys tinggal teman-teman pilih aja tulis teman-teman mau apa tulis oke nanti udah tinggal panggil ya pelayannya langsung ke serahin ini makanannya langsung dateng guys lumayan cepet guys nggak nunggu lama guys ini asal-asalnya terdiri dari ini ada cincau hitam guys cincau hitam terus ada kelapa muda guys kelapa muda ada cendol ada nangka apalagi nih udah guys cuma itu doang guys nangka cendol sama cincau hitam sama kelapa muda guys terus esnya diserut diserut guys esnya taho ya segar Oke guys, sekarang kita mau bayar dulu. Ibu, jadi berapa? Udah berdiri sejak kapan? 60 tahun ya kurang lebih? Guys, udah 60 tahun yang lalu. Oh, dari turun-temurun ya? Oh gitu. Kalau boleh tahu di sini selain di sini ada cabangnya lagi? Ada. Oh di mana? Di Bang Barung. Oh gitu. Nah guys, di Bang Barung juga ada nih guys cabangnya guys. Jadi kaya tunggal ini yang pertama di sini ya? Pusatnya. Nah jadi di Bang Barung juga ada guys. Oh iya 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 iya. Oke ibu, jadi harganya berapa itu? Harganya 75 pak. 75 ya? 70. Jadi 75 itu tadi dari mie baso ayam jamurnya berapa? 33. 32. 32 ribu. Terus? Tahu baso nya 16. Tahu baso nya 16 ribu guys. Nah terus? Esanghai nya? Esanghai nya 27 ribu. Esanghai nya 27 ribu. Nah guys, jadi total? 75. 75. Itu guys. Jadi guys, ini restoran rekomendasi banget. Kalau teman-teman mau wisata kuliner di Bogor. Ini rekomendasi banget. Enak guys mie ayam nya. Tadi saya udah coba. Esanghai nya juga mantap jiwa. Oke, sekian dulu. Kita sekarang mau kembali ke mejanya. Oke guys, sekian dulu ya. Review kuliner di Bogor. Di Resto Gaya Tunggal. Jadi kalau teman-teman mau melipir kesini. Itu tepatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 94 guys. Namanya mie baso ayam jamur Gaya Tunggal guys. Jadi ini melegenda ya. Udah cukup lama. Kurang lebih katanya sih 60 tahun yang lalu. Ini berdirinya. To far. Itu supportnya udah saya kasih tau. Rekomendasi buat teman-teman. Jadi. Suatu saat kalau teman-teman mau cari wisata kuliner di sini. Boleh. Rekomendasi banget guys. Oke, sekian dulu. Ya. Review saya mengenai kuliner yang ada di Bogor. Ya. Seperti biasa ya teman-teman ya. Jika teman-teman baru tonton ini. Jangan lupa. Klik subscribe. Aktifkan tombol loncengnya. Supaya teman-teman dapat ternotifikasi konten dari video saya. Oke guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. 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 Terima kasih.